Pemirsa jelang Hari Raya Idul Adha, pusat penjualan hewan kurban sudah mulai ramai. Di Cianjur, Jawa Barat terdapat salah satu pusat penjualan hewan kurban yang berbeda. Seperti apa keunikannya? Ini dia. Beginilah suasana di salah satu pusat penjualan hewan kurban di Kampung Cijedil, Kecamatan Cugenang, Cianjur, Jawa Barat. Terdapat salah satu pusat penjualan hewan kurban yang berbeda dari pusat penjualan hewan kurban lainnya. Agar menarik minat dan memberi kesan yang berbeda terhadap para pelanggannya, salah satu di pusat penjualan hewan kurban merubah konsep cara penjualan yang lama menjadi cara penjualan yang baru dan lebih mempunyai ciri khasnya. Mulai dengan menata suasana lokasi, sampai para penjualannya pun dirubah dengan berpenampilan layaknya seorang koboi. Apalagi yang memberi kesan lebih kental di lokasi tersebut, juga diberi alunan musik-musik country layaknya di negara asalnya. Selain konsep penjualan yang berbeda, kondisi hewan kurban di sini pun mulai dari domba sampai sapi sudah tidak diragukan lagi dari segi kualitas dan kesehatannya. Bahkan di pusat penjualan ini pun ternyata sudah memiliki banyak pelanggan setiap tahunnya. Di lokasi pusat penjualan hewan kurban ini juga bisa dijadikan tempat foto selfie para pelanggannya. Serta sering dijadikan tempat edukasi wisata kurban khususnya esensi dalam berkurban untuk anak-anak. Menurut salah satu penjual hewan kurban, dengan konsep penjual bernuasa ala koboi ini, karena lebih natural dan mudah dikenal oleh masyarakat. Selain untuk menarik minat dan memberi kesan yang baru terhadap para pelanggannya, juga agar lebih memberi kenyamanan terhadap para pelanggannya. Kita di sini bukan hanya saja untuk perjualan saja, tapi juga kita di sini membantu masyarakat dalam hal edukasi, khususnya tentang esensi berkurban ya. Para pedagang pun berharap dengan konsep baru ini dapat menjalin ikatan silaturahmi yang lebih kuat lagi dengan para pelanggannya.